Intro Memiliki kelemahan ternyata tidak menjadi penghalang Bagi kita yang memiliki kemauan guna memperbaiki kehidupan kita Hal tersebut seperti yang dibuktikan oleh salah satu penyandang disabilitas Habibi Afsyah saat menjadi pemateri dalam pengukuhan jaringan rehabilitas berbasis masyarakat Rabu lalu Dalam keterbatasannya pria tersebut tampak memberikan semangat kepada para orang tua Agar terus memberikan semangat kepada anak mereka yang penyandang disabilitas Walau pria ini hanya terduduk di atas kursi rodanya Akibat penyakit muskuler distropi progresif tipe Baker Yang menyebabkan kelainan di otak kecil Habibi dan menyebabkan perkembangan syaraf motoriknya terganggu Sehingga pertumbuhannya terhambat dan mengalami kelainan Namun hal ini tidak menjadi penghalang baginya untuk menjadi seorang entrepreneur sukses Dan telah menerbitkan dua buku Juga menjadi motivator yang kerap diundang ke berbagai acara di seluruh Indonesia Tidak hanya berhenti di situ Dalam kesempatan bertemu dengan tim liputan kelas 7 Habibi Afsyah juga menjelaskan Usahanya saat ini yang ingin mengangkat derajat para penyandang disabilitas Yang kerap dipandang sebelah mata Melalui biayasan Habibi Afsyah yang didirikannya bersama beberapa orang temannya Ia selalu berjuang agar para penyandang disabilitas dapat diterima di berbagai kalangan Bahkan dapat bersekolah di sekolah umum Hal ini dilakukannya berdasarkan pengalaman pribadinya yang kerap ditolak Dan dilecehkan dari masih berstatus belajar sekolah dasar Saya bilang kan panggilan Ya ini sejarahnya Aku ada yayasan Awalnya 2008 Namanya yayasan Habibi Afsyah Kita itu fokus untuk mengedukasi teman-teman disabilitas Lebih tentang internet marketing Lalu di perjalanan itu Saya dan teman-teman itu ke panti-panti Untuk mengajakan tentang internet marketing Cuma kendalanya lagi-lagi bukan kepada si anak yang disabilitasnya Tapi lebih ke lingkungannya ternyata Si anaknya udah semangat, mau belajar Udah semangat mau datang ke tempat, ke lokasi Tapi ternyata lingkungannya yang masih belum mendukung penuh Kayak gitu loh Masih ada estimate Masih bilang Itu kan belajarnya mahal Macam-macam Alasannya banget banget Jadi ternyata Bukan cuma disabilitasnya ada yang perlu kita bangun Karena sebenarnya juga mesti Lingkungannya juga yang mesti kita bangun Kita ubah para jemaah itu Akhirnya aku 2011 Jangan teman-teman itu membangun Indonesia Disabled Community Itu fokusnya ke mahasiswa Ke anak-anak muda Namun keterbatasan fisik itu tak membuat dirinya putus asa Berbekal otaknya yang cemerlang Habibi menjadi seorang pembelajar yang cepat Berbagai ilmu di bidang teknologi komputer dan internet Berhasil di ia kuasai Kini pada usia yang baru 27 tahun Habibi menjadi salah satu sosok populer di dunia bisnis internet marketing Di kalangan mereka Habibi sering dipanggil dengan sebutan suhu, guru, master, atau mastah Muhamzani kilas tujuh menginformasikan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!